Hai stiker animasi WhatsApp dengan background transparan gimana cara membuatnya Halo guys kembali lagi di GL Channel Untuk membuat stiker animasi WhatsApp dengan background transparan yang kita butuhkan adalah Yang pertama aplikasi KineMaster Kemudian yang kedua aplikasi Ultimate Background Eraser Dan yang ketiga adalah website sgif.com Jika kalian sudah siap dengan aplikasi tersebut, mari kita mulai tutorialnya Yang pertama kita gunakan adalah aplikasi Ultimate Background Eraser Aplikasi ini berfungsi untuk menghapus background pada gambar yang akan kita gunakan Kalian pilih dulu gambar yang akan kalian gunakan untuk membuat stiker animasi WhatsApp Setelah gambar kalian tentukan dan kalian pilih, kalian bisa menghapus secara manual supaya hasilnya lebih rapi Awalnya mungkin kalian akan kesulitan untuk menghapus sisi-sisi pada gambar Tetapi seiring dengan latihan, kalian akan bisa melakukannya dengan lancar dan mudah Setelah kalian selesai menghapus gambar yang tidak diperlukan Kalian bisa klik centang di sebelah kanan atas Kemudian kalian geser angka 0 sampai dengan 5 Semakin besar angkanya, hasilnya akan semakin halus Kalian sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian Kemudian kalian save in PNG Jangan salah ya teman-teman PNG Karena jika disimpan selain itu, nanti hasilnya tidak akan menjadi transparan Masuk ke tahap selanjutnya Kali ini kita akan buka aplikasi Cain Master Kemudian aspek rasanya kita pilih 1 banding 1 Kemudian kita akan membuat backgroundnya Kita pilih warna sembarang dulu Kemudian akan kita ganti dengan warna hijau Kita geser warna biru dan warna merahnya sehingga tinggal warna hijau Kemudian ingat-ingat kode tersebut Karena itu akan kita gunakan lagi nanti Siapkan durasi videonya sekitar 4 sampai 5 detik Selanjutnya kalian bisa berkreasi untuk membuat video yang bagus Jika tayangan ini terlalu cepat Kalian bisa klik pause Kemudian kalian ulang lagi ya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Setelah puas dengan video yang kita buat Kita bisa export video kita Kita pilih saja yang paling kecil 540p Kemudian laju bingkanya 30 Setelah selesai langsung saja kita export Ini hasil video yang baru saja kita export Masuk ke tahap ketiga Kita buka kemudian kita buka sgift.com Kemudian kita klik video to give Dan kita upload saja video yang sudah kita buat Klik upload Kemudian kita convert Setelah keluar output Setelah keluar outputnya Kemudian kalian klik efek Centang change background color Di original color Kalian isi dengan kode yang ada di kain master tadi Yaitu tagar 00FF00 Kemudian di new color Kalian isi dengan tagar F6x Diffuse percent Kalian isi sesuai dengan kebutuhan Karena tiap gambar membutuhkan nilai fuse yang berbeda Kalian bisa coba satu persatu Kalian pilih lagi pada bagian efek Kemudian Pada bagian replace color with transparency Kalian centang warna putih Kemudian apply select Gambar kalian sudah berubah menjadi Ber background transparan Kalian bisa merubah ukuran Dengan cara mengklik resize Karena jika ukuran terlalu besar Maka tidak akan bisa terbaca oleh aplikasi whatsapp Sesuaikan ukuran untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih kecil Langkah selanjutnya adalah Mengconvert gambar GIF ke gambar WP Hasil akhirnya adalah Gambar WP dengan ukuran 292 kb Kalian bisa mendownload gambar tersebut Dengan cara menekan agak lama pada gambar Kalian minta teman kalian Untuk mengirim stiker whatsapp Yang belum pernah ada di hp kalian Kemudian stiker whatsapp tersebut Akan kita ubah Dengan gambar yang sudah kita buat Kita buka file manager Kemudian kita cari folder whatsapp Media Media whatsapp stiker Kemudian file yang paling atas Kalian ubah namanya Kemudian block semuanya Lalu salin Klik ok Klik ok Masuk ke folder download Kemudian kalian ubah nama Gambar yang sudah kalian download Block semua Lalu tempel Klik ok Kemudian salin Gambar tersebut Lalu pas tekan Ke folder whatsapp Media Whatsapp stiker Kalian tempel disitu Oke Kalian buka whatsapp kalian Gambarnya belum berubah Jangan khawatir kalian back Kemudian kalian hapus Chats whatsapp Lalu masuk lagi Ke whatsapp kalian Dan Stiker animasi whatsapp Tanpa background Sudah berhasil kita buat Kemudian tambahkan ke favorit Untuk menyimpan stiker animasi Sekarang kita akan mencoba Mengirim stiker yang Barusan kita buat Ke aplikasi whatsapp yang lain Apakah berhasil Atau tidak Dan ternyata Stiker animasi whatsapp Tanpa background Berhasil dikirim Ke aplikasi whatsapp yang lain Sampai disini tutorial kali ini ya teman-teman Jika kalian berkenan Kalian bisa subscribe Dan share video ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video ini